Raffi, bantuin Sarah dong, bawa singkong. Oke deh. Nah, itu singkong dan tehnya sudah datang. Ayo, silahkan dicicipi. Ada singkong, ubi, dan pisang goreng. Sip! Subhanallah, enaknya singkong goreng buatan Sarah. Iya, enak. Aku sudah makan tiga, abisnya enak banget sih. Abah, ayo dong dimulai ceritanya. Oh iya, abah lupa. Baiklah, kalian sudah siap? Siap, abah. Nah, mana buku abah? Ah, ini dia. Pada suatu malam, halipah Umar bin Khattab nampak tengah berjalan bersama aslam pembantu terdekatnya. Sebagai mana malam-malam sebelumnya, mereka berkeliling dari rumah ke rumah di desa sekitar kota Madinah. Sepertinya dingin sekali malam ini, ya? Aku heran padamu, Umar. Kenapa engkau mengorbankan waktu istirahatmu hanya untuk berkeliling desa? Padahal tugas ini bisa dilakukan oleh anak buamu sendiri, kan? Kau tidak salah aslam, tapi aku ingin melihat langsung kondisi rakyatku, sekaligus memastikan laporan yang kuterima itu benar. Subhanallah. Semoga Allah merahmatimu selalu, wahai amirul mu'minin. Begitu juga denganmu aslam. Amin. Keduanya berjalan sambil bercakap-cakap, sampai di tengah percakapan itu, tiba-tiba... Ibu, ibu lapak... Ibu, ibu lapak... Ibu, ibu, ibu lapak... Ibu, ibu, ibu... Sabar ya nak, sebentar lagi. Dengarlah suara airnya. Ini tandanya sudah akan matang. Sabar ya sayang. Ibu, masaknya kenapa lama? Sebentar ya, ibu cicipi dulu. Sepertinya masih kurang matang. Bagaimana kalau kalian tunggu di tempat tidur saja? Nanti kalau sudah matang, ibu akan memberitahu kalian. Baiklah, bu. Tapi benar ya, bu. Ayo, dek, kita tunggu di sini ya. Ya Allah, kasihanilah kami. Lepaskanlah kami dari kemiskinan ini, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kami orang yang dalam perjalanan. Tadi kami mendengar suara tangisan. Apakah itu anak ibu? Iya. Kenapa mereka menangis, bu? Sebentar. Ibu, mengapa anak ibu sedih sekali? Ada apa gerangan? Kalian ingin tahu. Masuklah. Tadi kami mendengar anak-anakmu menangis. Apakah mereka menangis karena lapar? Benar. Lalu, apakah mereka sudah mendapatkannya? Belum. Bukankah kau sedang memasak? Apakah makanan itu belum matang? Iya, dan tidak akan pernah matang. Hah? Tidak akan pernah matang? Memangnya, apa yang sedang kau masak, ibu? Lihatlah sendiri. Hah? 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 Ini ku lakukan untuk menenangkan anak-anak yang mengira aku sedang memasak makanan. Dan mereka mau menunggu sampai mengantuk dan tertidur. Ini semua gara-gara Umar. Sebagai pemimpin, tidak seharusnya dia seperti ini. Biar Allah yang mengadili antara aku dan Umar. Ya Allah, apa yang telah ku perbuat? Baiklah, ibu. Kami mohon pamit dulu. Terima kasih atas kebaikan, ibu. Semoga Allah membalasnya. Aslam, mari kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Khalifah Umar bin Khattab tergetar. Terbayang rasa takutnya akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena membiarkan rakyatnya kelaparan. Tapi, itu kan bukan salah Umar bin Khattab, bah. Beliau kan tidak tahu. Betul, Rafiq. Khalifah Umar tidak tahu. Namun, beliau memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Sebagai pemimpin, beliau merasa berkewajiban untuk menjaga dan melindungi kehidupan rakyatnya. Subhanallah. Oh, lalu apa yang dilakukan Khalifah Umar? Setelah mendengar keluh kesah ibu tersebut, Umar pun bergegas pergi seraya memohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Amir Lembuk Minin, apa yang hendak kau lakukan dengan gandum itu? Lalu, untuk apa pula daging itu? Aku akan mengantarnya untuk ibu tadi, wahai Aslam. Tapi tidak sekarang, kan? Tidak. Harus sekarang juga. Bukankah masih ada waktu kalau kita mengantarkannya besok pagi? Apakah kau bisa menjamin bahwa Allah tidak akan mencabut nyawaku malam ini? Sedangkan masih ada rakyatku yang kelaparan di luar sana. Baiklah. Kita akan mengantarkannya malam ini. Biar aku saja yang mengantarkannya sendiri. Dan engkau silakan beristirahat. Tidak. Biar aku saja. Tapi, engkau kan pemimpin kami, wahai Umar. Dan aku pembantumu. Biar aku saja yang memanggulnya. Justru karena aku pemimpin kalian. Aku yang harus bertanggung jawab. Biarlah aku yang memanggul dan mengantarnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku, ibu. Ada apakah gerangan sehingga bapak-bapak datang kembali ke sini? Izinkan aku masuk. Hmm. Hmm. Aku membawa sedikit makananmu. Di mana panci masakmu? Apa yang akan dilakukan halifah Umar? Maha suci engkau, ya Allah. Sungguh lembut hati Umar. Hmm. Subhanallah. Ibu. Insya Allah, makanan ini sebentar lagi matang. Bangunkan anak-anakmu. Dan tolong sediakan wadah untuk makan mereka. Maha suci Allah. Di balik ketegasannya, sungguh hati beliau sangat lembut. Ya Allah. Berkahi dan lindungilah Umar bin Hatta. Sayang. Bangun, sayang. Ayo, nak. Bangunlah. Makanannya sudah matang. Bangun, sayang. Apa benar makanannya sudah matang? Iya, Bu. Apa benar? Oh, sayang. Benar, nak. Kalian bisa makan. Benarkah? Alhamdulillah. Kita bisa makan. Ayo, ayo, dek. Kita makan. Ayo, dek. Nah, sekarang kalian makanlah. Baunya sedap. Bismillahirrohmanirrohim. Begitulah. Amin. 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 Begitulah. Kedua anak itu pun bahagia. Demikian pula dengan sang ibu. Rasa lapar yang menerak mereka sirna sudah. Dan Khalifah Umar sekali lagi memperlihatkan kelembutan hatinya kepada kita. Belas kasihnya demikian besar. Dia rela memikul sendiri karung makanan untuk rakyatnya. Sekarang pemimpin seperti itu masih ada gak ya, Bah? Iya, Insya Allah masih ada. Kalau masih ada, ntar malam Engkus pura-pura nangis. Nanti kan ada yang kasih makanan. Siapa yang mau kasih makanan, Kus? Kamu sih gak bakal ada cukupnya. Engkus, engkus, ayah, ayah, ayah.